Minggu malam kota Solo masih terendam banjir. Kondisi ini diperparah dengan tidak berfungsinya mesin penyidot air yang mengguyur wilayah di sekitar kota Solo. Warga terutama perempuan dan anak-anak harus diungsikan ke tenda darurat. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan kecuali pakaian dan selimut. Sementara ratusan warga juga memenuhi kantor kelurahan gandekan untuk mengungsi dari banjir yang mengenangi rumah mereka. Terbatasnya ruangan memaksa beberapa warga tidur di teras tanpa alas. Bantuan logistik berpemakanan mulai berdatangan setelah seharian penuh warga belum mendapatkan bantuan apapun. Seperti ini kami melihat ketika kemarin Solo di kunjung hujan seperti itu, kami merasakan empati. Jadi kami bisa merasakan bagaimana mereka itu harus dibantu. Makanya kami langsung dengan teman-teman seluruh anggota jemaat, kita langsung mengumpulkan dana, mengujaukan segala sesuatinya dan sampai dari pagi tadi kami muter seperti ini. Belum surutnya air di kelurahan Joyon Takan, membuat relawan harus mengevakuasi warga yang masih bertahan di rumahnya. Banjir diperkirakan akan surut dalam dua hari ke depan bila kota Solo tidak kembali di kuyur hujan lebat. Sementara peluang warga dusun daleman Karanganyar, Jawa Tengah masih bertahan di pengungsian. BPBD Karanganyar menyediakan dua buah tenda untuk ditempati para pengungsi. Meski sejumlah kebutuhan logistik telah terpenuhi, warga mengeluh karena kekurangan selimut dan pakaian bersih yang bisa mereka gunakan selama berada di pengungsian. Untuk menjaga barang-barang tetap aman selama ditinggal mengungsi, warga bergiliran berjaga di sekitar permukiman untuk menjaga barang-barang. Hingga minggu malam total sebanyak 129 jiwa dari 34 kakak di dusun daleman masih mengungsi. Dusun ini menjadi lokasi banjir terparah akibat loopan sungai Bengawan Solo minggu pagi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.